kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur kalau sore hari ini kami siap memulai kuliah mohon hikmat dan akal budi Tuhan agar kami bisa menjalankan dan menerangkan materi hari ini dengan baik kami serahkan semua dalam tangan Tuhan jadilah seturut gendam, haleluya, amin oke hari ini materinya gak banyak jurnal, gak banyak ngitung lebih banyak teori feedback judulnya adalah presentation and disclosure jadi ini sudah masuk bagian akhir dari perlakuan akuntansi ada lima perlakuan akuntansi yang pertama adalah recognition and measurement dua perlakuan ini dilakukan atau dijalankan biasanya ketika bikin jurnal transaksi lalu ada yang ketiga namanya valuation valuation ini semacam menyesuaikan apa yang sudah dilakukan di measurement ketika jurnal transaksi jadi kalau di measurement itu kita menentukan nilai akun berapa sih yang nanti akan di debit atau di kredit nah yang valuation ini kan adjustment ya jurnal penyesuaian nah yang keempat dan kelima itu yang ada disini presentation mau disajikan dimana akun yang tadi kita jurnal butuh gak penjelasan khusus kalau itu equipment metode penyesutannya apa nah itu butuh disclosure dimana kita taruh disclosure itu yang menjadi topik hari ini ya nah buat siapapun buat siapapun yang terkait dengan financial reporting entah dia user atau penyaji laporan keuangan ya maka hal ini yang harus diperhatikan utamanya buat kita yang mempersiapkan atau menyajikan laporan keuangan ya orang baca laporan keuangan itu ya user yang baca laporan keuangan itu itu akan mengambil keputusan ya akan menilai apakah laporan keuangan itu bagus atau enggak kalau disini dikasih istilah judgment judgment bukan arti penghakiman ya bukan menghakimi tapi intinya ada keputusan tertentu yang diambil oleh user terkait dengan laporan keuangan ya dan informasi yang disajikan laporan keuangan lah yang kemudian mendasari judgment tadi ya jadi buat mereka yang menyajikan laporan keuangan buat akuntan buat kita yang menyajikan laporan keuangan hati-hati kalau memberikan informasi karena informasi tadi ya akan-akan atau akan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh user atau pengguna ya jadi awareness ini ya awareness bahwa informasi yang disajikan itu jadi dasar untuk ambil keputusan itu yang kemudian memunculkan prinsip yang namanya di atas full disclosure principle ya jadi namanya kalau diartikan secara bebas prinsip untuk mengungkapkan secara full secara penuh ya makanya kalau dalam berbagai kesempatan saya sering ngomong di akuntansi itu yang namanya kejujuran itu ditaruh paling atas yang namanya integritas ditaruh paling atas tidak sekadar menjawab yang sesuai dengan pertanyaan tapi sebelum ditanya pun kita sudah menjawab yang benar melalui apa? melalui disclosure jadi sebelum orang nanya eh kamu income-mu lagi turun ya? nah yang namanya integritas katanya kalau menjawab iya ya jadi gak nutupin income lagi turun terus jawab enggak kok lagi bagus-bagusnya itu itu gak integritas tapi akuntansi sebelum ditanya sudah ngomong income saya lagi turun ya jadi tidak hanya mengungkapkan sesuatu yang positif tapi juga mengungkapkan yang negatif negatif dalam arti kalau itu memang jadi kenyataan ya itu harus diungkapkan itulah full disclosure principle kenapa? karena itu tadi informasi yang disajikan akan jadi dasar untuk ngambil keputusan ya untuk ngambil judgment nah untuk diketahui ada empat kantor akuntan publik besar secara internasional atau global kalau anda pengen jadi akuntan publik akuntan publik itu artinya anda nanti jadi auditor kalau anda pengen jadi auditor entah anda bisnis accounting atau anda tax accounting ya kalau anda pengen jadi auditor cita-cita tertinggi itu harusnya masuk sini ya cita-cita tertinggi masuk sini yang saya tahu tiga kecuali yang biru ya tiga dari ini ada di Surabaya ada di Surabaya kalau yang Deloitte di Deloitte ya Deloitte itu ada di Plaza Mandiri di tengah kota sebelum TP EY saya ingat saya ada di Plaza BRI seberangnya ya sekitar patung karapan sapi itu Pricewaterhouse Cooper saya lupa ada di mana tapi ada di Surabaya nah yang KPMG itu hanya di Jakarta jadi empat-empatnya ada di Jakarta mereka masuk Indonesia itu gak langsung pakai nama Deloitte gak langsung pakai nama EY tapi harus afiliasi dengan KAP Indonesia jadi biayanya yang terdengar itu nama KAP Indonesia pernah kita bahas ya soal apa bisnis combination atau itu saya bahas di mata kuliah lain tapi intinya adalah untuk KAP kalau ingin praktek ya KAP luar ya ingin praktek di Indonesia harus berafiliasi dengan salah satu KAP di Indonesia nah bagi kanton akutan publik baik yang big four atau yang non big four isu yang biasanya muncul ini dua nih yang merah ini bisa isu kompetensi atau isu independensi kompetensi itu berarti kemampuan bukan kemampuan sih maksudnya tapi bekal ilmu yang dimiliki ya atau dengan kata lain pengetahuan dia soal akuntansi itu kompetensi kalau independensi adalah tidak memihak ya netral karena yang namanya kantor akuntan publik itu auditor eksternal itu auditor eksternal dia bukan bagian perusahaan jadi kalau kita jadi akuntan publik disewa sama perusahaan untuk ngaudit kita jangan sampai melihat oh saya dibayar berarti saya harus ikut maunya perusahaan gak bisa karena kita itu independen harusnya saya ulangi ya akuntan publik mau dia itu big four atau bukan big four harus independen walaupun dibayar walaupun dibayar dia bukan bagian perusahaan dia eksternal istilahnya apa tadi auditor eksternal tujuannya apa sih auditor masuk ke perusahaan ada yang ada ide apa tujuannya auditor mengaudit laporan keuangan perusahaan entah yang di rumah atau disini kayaknya pada sibuk ABC ya ABC ada berapa yang di rumah ya lumayan sih berapa tuh 60-an apa sih tujuannya auditor mengaudit laporan keuangan perusahaan apa tujuannya halo kira-kira apa tujuannya ada pendapat siapa wajib putih yang disebut wajar atau gak wajar itu ukurannya apa lupa lupa yang lain udah mulai masuk kata kuncinya wajar atau tidak wajar tapi ukuran wajar atau tidak wajar kira-kira berdasarkan apa ada yang punya pendapat yang di rumah mungkin kenapa akuntan publik masuk ke perusahaan untuk mengaudit apa tujuannya tadi katanya untuk tahu laporan keuangan wajar atau gak wajar nah di situ wajar kayak apa gak wajar kayak apa itu jawaban tepat tapi apa indikator wajar dan gak wajar apakah undang-undang PPH yang jadi dasar untuk nyusun laporan keuangan apakah undang-undang dasar 45 yang jadi dasar untuk nyusun laporan keuangan apa sih yang jadi dasar untuk nyusun laporan keuangan halo anda belajar loh dari chapter berapa ya dari AKM 1 sampai sekarang itu sebenarnya belajar apa oh buku Kiso Nwegan PPT Kiso Nwegan PPT Pak Agus tapi semua itu ada di dalam satu kumpulan yang namanya Ivers yang namanya standar akuntansi keuangan nah itu yang jadi dasar untuk membuat laporan keuangan disebut wajar kalau anda nyatat aset sesuai SAK gak wajar kalau anda nyatat aset tapi gak sesuai SAK standar akuntansi keuangan SAK kalau di Indonesia nah disebut punya kompetensi kalau paham isi SAK anda sudah punya kompetensi itu lulus AKM 1 dan akan segera lulus AKM 2 ya paham tata cara audit nanti dapat pelajaran audit mata kuliah audit itu kompetensi itu kompetensi namanya nah independensi sekali lagi harus dimiliki karena apa kalau saya jadi auditor internal perusahaan ya pasti saya akan dalam tanda kutip terpengaruh kan udah benar nih pasti benar nih karena saya orang dalam makanya muncul orang luar orang luar inilah yang mewakili publik makanya namanya akuntan publik ya untuk memastikan bahwa tadi udah wajar atau gak wajar loh pak tapi kan dibayar nah itu dia itu uniknya ya yang bayar adalah penyaji laporan keuangan perusahaan yang menyajikan laporan keuangan loh berarti kan gak independen gak juga laporan keuangan anda itu akan dikatakan wajar kan kalau ada akuntan yang mengaudit berarti anda bayarnya itu atas opini wajar atau tidak wajar tadi bukan atas jasa yang dia berikan karena dengan dia memberikan jasa laporan keuangan kita jadi diakui oleh publik apalagi kalau wajar ya jadi bayaran itu bukan untuk menyetir akuntan ya tapi karena akuntan sudah bersusah payah menggunakan kompetensinya untuk memberikan opini memberikan pendapat wajar atau tidak wajar tadi ya nah kalau anda jadi perusahaan anda pasti akan pilih kantor akuntan publik yang makin siami kan makin kompeten kan kalau itu yang anda pikirkan selama anda juga punya modal yang cukup untuk bayar big four big five big ten gitu ya pasti akan terus menerus anda pakai oh saya senang dengan EY akuntannya gak repotin saya kalau datang ke perusahaan karena kadang-kadang kalau anda punya perusahaan lalu datang auditor ya itu nanya-nanya ya ini gimana ya kok bisa ada ya ini kan nyusahin yang di audit kan yang di audit ini mau ngerjain tugas rutin dia tapi terpaksa harus menjawab pertanyaan tapi kalau akuntan publiknya itu udah sering di perusahaan udah-udah tahu oh biasanya ini memang yang dilakukan sehingga muncul jurnal ini saya tinggal evaluasi sesuai laporan sesuai SAK atau enggak intinya apa ada kemungkinan makin kompeten suatu kantor akuntan publik makin sering dia dipakai langkah maksud saya ya makin jago makin hebat suatu kantor akuntan publik makin dipercaya nah kalau makin dipercaya terus-menerus jadi akuntan publiknya PTA apa yang terjadi kayak udah bonding ya kan kayak kita bukan lagi eksternal dan bukan ya kita kayak sudah jadi satu kesatuan akhirnya enggak independent kan itu yang saya bilang ya bagus tapi bisa jadi enggak independent karena sudah terlalu lama diikat ada yang independen karena mungkin KAP baru berdiri KAP baru berdiri apa yang terjadi bukan berarti enggak kompeten tapi apa diragukan kompetensinya sama perusahaan ih baru berdiri tuh emang jago akuntan emang jago audit ya kan jadi biasanya ada ada isu itu di di dunia auditor oh ya satu lagi yang perlu saya tekankan yang mungkin pernah saya sampaikan ya di audit itu bukan kewajiban jadi jangan Anda anggap ada perusahaan laporan keuangannya belum di audit ih penyelundupan nih ih pemasuhan nih ih fraud bukan karena bisa jadi dia bukan perusahaan yang wajib di audit siapa sih yang menentukan perusahaan itu wajib di audit atau enggak kalau itu memang wajib secara negara yaudah negara berarti menteri keuangan biasanya perusahaan kayak PT TBK PT terbuka ya atau perusahaan jasa keuangan itu wajib di audit tapi kalau bukan masuk PT TBK bukan perusahaan jasa keuangan siapa yang menentukan dia wajib di audit atau enggak pajak enggak pajak enggak enggak mengaksa untuk di audit tapi untuk perusahaan yang laporan keuangannya di audit dapat fasilitas khusus dari pajak saya ulangi siapa yang mewajibkan atau menentukan perusahaan di audit atau enggak selain yang wajib tadi ya kira-kira siapa tergantung siapa di audit atau enggak itu jawabannya adalah tergantung pemilik kalau Anda pemilik sekaligus juga manajer sekaligus juga direktur Anda percaya enggak dengan laporan keuangan yang Anda susun saya ulang ya Anda pemilik juga ikut jadi manajemen jadi direktur atau manajer Anda bikin laporan keuangan percaya enggak atau tahu enggak laporan keuangan itu disusun dengan cara apa pasti tahu kan buat apa di audit betul ya kalau Anda jadi pemilik terus Anda minta Pak Agus jadi manajer saya jadi direktur saya bikin laporan keuangan Anda hire saya karena mungkin Anda tahu saya jago berarti kan Anda sudah percaya saya ngapain di audit ya jadi memang semua kembali pada apakah pemilik merasa dia tidak bisa bukan tidak bisa mempercayai ya dia tidak punya kemampuan untuk tahu laporan keuangan itu wajar atau enggak wajar ya makanya dia tunjuk oh saya dengan direktur ini ya benar-benar profesional saya waktu hire dia profesional bukan karena dia keluarga saya sehingga saya perlu pastikan laporan keuangannya sudah sesuai standar enggak baru panggil akuntan publik itu pun kalau direkturnya banyak pemegang sahamnya banyak ya diputuskannya di RUPS kalau pemiliknya satu ya pemiliknya itu tadi yang nentukan makanya saudara-saudara kenapa PT TBK itu wajib diaudit kenapa kenapa PT terbuka wajib diaudit karena pemiliknya banyak ada yang cuma punya saham 2 persen 3 persen dan enggak tahu orangnya ada di mana kan enggak bisa ditanyain eh menurut Anda PT tempat investasi ini layak diaudit enggak udah enggak perlu nanya satu-satu negara sudah mengatakan wajib diaudit jadi peraturan negara itu mewakili suara para pemegang saham karena pemegang saham enggak tahu manajemen perusahaan tempat dia invest kan lalu kenapa perusahaan jasa keuangan wajib diaudit karena dia pakai dana publik bank itu kan dapat dana dari masyarakat asuransi itu dari masyarakat masyarakat banyak masa mau nanya satu-satu kan enggak muncul aturan jasa keuangan wajib jadi audit tidak wajib loh ya tergantung kalau tadi bank dan PT TBK sudah ada peraturan pemerintahnya kalau bukan PT TBK tergantung pemiliknya kan jadi aneh anda pemilik anda juga yang bikin laporan keuangan manajemen lalu minta di audit penganda yang buat ya itu ya nah ada kasus kenapa kita butuh full disclosure principle atau kenapa full disclosure principle ya awareness terhadap bahwa judgment itu dipengaruhi oleh informasi yang disajikan itu karena banyak kasus nih contoh ini ini sih saya ambil dari bukunya Kiso Nwegen ada kasus Mahindra Satyam ini dia saya sebut Enronnya India disebut Enronnya India karena Enron ini dulu punya kasus jadi dulu ada Big Five saya pernah cerita juga mungkin ya ada Arthur Anderson Arthur Anderson itu ditutup karena apa ikut ya ikut meng apa bukan menginisiasi ikut menyetujui langkah yang dilakukan Enron dimana yang dilakukan Enron itu fraud penggelapan ya harusnya akuntan publik tidak pada posisi menyetujui justru dia yang harus jadi darah depan itu gak benar nah ini terjadi juga di perusahaan Mahindra Satyam kalau gak salah dia punya anak perusahaan ya Mahindra Satyam ini lalu dia dia audit ya nah ketika dia dia audit rupanya ada hubungan antara auditor dengan anak perusahaannya Mahindra Satyam ya itu udah gak udah gak independen kan makanya ada ada benturan antara kepentingan dan juga ada persekongkolan antar mereka ada lagi ini nih perusahaan ya kasusnya hedging hedging itu kayak saya pernah cerita saya menghindari resiko rugi di kemudian hari akhirnya sekarang saya lakukan transaksi yang melindungi kayak asuransi ya kalau saya rugi gitu itu kan asuransi level sorry bisnis level tinggi ya berarti perlakuan akuntansinya harus jago juga tuh nah ternyata perusahaan ini namanya associate generalnya kalau saya salah di Perancis gitu ya itu berkolusi kong kali kong dengan akuntan publiknya ya jadi itu antara akuntan publiknya atau perusahaannya yang jadi kambing hitam atau memang perusahaannya itu gak punya internal kontrol yang bagus padahal kalau internal kontrol perusahaan itu gak bagus harusnya auditornya yang nyebut ketika audit perusahaan ini cara mengendalikan operasionalnya kurang bagus moso orang bisa ngambil inventory asal tanpa dicatat itu contoh ya moso gak ada CCTV untuk ngawasin moso yang bayar sama yang nyatat itu sama padahal waktu saya belajar di sistem informasi akuntan seharusnya orang yang berbeda itu internal kontrol namanya bicara soal full disclosure principle yang disebut full itu kalau kita mengungkapkan semua kotak ini kelima kotak ini bukan hanya yang paling kiri karena yang paling kiri ini adalah financial statement biasa dalam tanda kutip biasa yang kita pelajar itu neraca financial position laporan nabah rugi income statement cash flow perubahan ekuitas itu kan biasa kalau hanya itu yang kita tampilkan ke publik terbatas karena isinya cuma angka bagaimana saya tahu kalau ngitung accumulated depreciationnya benar atau enggak kan perlu penjelasan nah penjelasannya itu harusnya ada di notes berarti kan butuh kotak kedua oke lah notes sudah menjelaskan notes sudah menjelaskan tapi apakah angka-angka akuntansi angka pajak income statement saya naik dibanding tahun lalu itu benar-benar karena perusahaan bagus manajermennya bagus bekerja atau karena memang yang kanan karena memang harganya naik jadi volume bisa jadi yang dijual lebih sedikit tapi karena harganya naik berlipat kali ganda jadinya revenue-nya tinggi dibanding tahun lalu nah itu kan harus diungkapkan juga ada kebijakan perubahan harga jadi kita enggak langsung kagum dengan naiknya net income bisa jadi karena harganya naik ada lagi bahkan ini nih cadangan minyak dan gas punya enggak Anda oke tahun ini bagus kalau Anda perusahaan minyak dan gas ternyata Anda sudah enggak punya cadangan untuk tahun depan ya saya kalau jadi investor saya tarik saham saya karena tahun depan bisa jadi saya enggak dapat dividen ya kan itu perlu diungkapkan sudah kotak ketiga bahkan kotak keempat juga perlu tuh ada yang namanya komentar manajemen nanti kita pelajari ya kayak apa sih itu komentar manajemen ada yang namanya sapaan direksi kepada pemilik atau pemegang saham ya kayak kata pengantar gitu halo para pemegang saham apa kabar Anda kami baik-baik aja bahkan akan lebih baik tahun depan itu perlu itu butuh nah itu yang namanya kotak keempat other means of financial reporting ya jadi kotak satu sampai keempat kalau dilihat yang paling atas ya yang panah itu itu yang disebut financial reporting kalau kotak satu dan kedua itu yang disebut financial statement kotak ketiga kalau dilihat judulnya ini supplementary information itu belum cukup walaupun sudah ada supplement ya pelengkap itu butuh sampai keempat yang disebut financial reporting bahkan dalam kasus-kasus tertentu kita butuh sampai yang kelima bagaimana caranya buat clipping berita-berita terkait perusahaan ada tuh news articles about company itu butuh utamanya news yang positif ya yang saya katakan tadi tidak hanya cerita yang positif tapi negatif itu biasanya di tiga kotak ini karena tiga kotak itu saudara-saudara kalau dibaca petunjuknya di atas tiga kotak itulah yang dibuat berdasarkan I first jadi ada standarnya untuk buat kotak satu dua tiga satu dua ya pasti ya kotak tiga pun iya kotak keempat gak butuh tidak ada sih cara khusus untuk menyapa shareholders gak ada hanya mau bilang halo ya menanyakan kabar lewat surat kepada pemegang saham itu gak ada standarnya tapi kotak satu sampai tiga itu ada standarnya walaupun demikian kotak empat tetap dibutuhkan karena kotak empat itulah yang disebut financial reporting jadi kalau ditanya apa bedanya financial reporting dan financial statement lebih luas financial reporting financial statement itu hanya dua kotak itu mana diantara lima ini yang harus disusun pakai I first atau PSAK kotak satu sampai tiga kotak lima gak butuh kotak empat gak butuh tapi tetap harus dibuat karena itu tadi informasi sekecil apapun itu bisa jadi bermanfaat untuk pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan makanya judulnya paling atas apa tuh all information useful for investment credit and similar decision nah inilah yang disebut sebagai tipe informasi keuangan sebagai wujud atau implementasi dari prinsip pengungkapan secara penuh ada diskusi ya itu full disclosure principle jadi kalau belajar hanya sampai notes nanti ada ya itu rasanya belum cukup kita nanti harusnya belajar sampai yang kelima ya apa kata analis soal perusahaan kita orang yang suka menganalisis ya bagus apa enggak butuh dimasukin apa isu kompetisi kita punya daya saing enggak kita perusahaan bagus tapi berdaya saing enggak sekarang ini jadi buat saya ini jadi kata kunci sih visi misi value silahkan dibuat silahkan dijalankan tapi apakah visi misi value dan strategi perusahaan itu punya daya saing enggak ya kan otaknya encer pak lulusan SMA SMA mitranya UKP pertanyaannya bisa bersaing enggak nanti IPK bagus tapi enggak bisa bersaing masuk dunia kerja masuk dunia bisnis ya bisa dibilang jadi percuma ya jadi kata kuncinya itu pada kompetisi nah diskusi kompetisi itu butuh loh penting loh apakah kita mampu bersaing atau enggak contoh yang paling sering dimunculkan ya saya enggak tahu Anda pernah jamani enggak ya Nokia apa yang salah enggak ada yang salah dengan dia kan tapi tiba-tiba aja hilang dia bingung kok saya bisa hilang gitu ya ya bisa jadi itu tadi bagus ya penguasa pasar tapi rupanya makin lama daya saingnya makin turun kalah oke kenapa butuh full disclosure principle karena satu bisnis itu makin kompleks makin rumit mirip kamu ya kan makin susah dipahami ya banyak varian bisnis sekarang saya belum belajar loh saya sudah pinjam buku dari Purpose entah sudah berapa bulan belum saya baca soal Bitcoin itu gimana sih logika mainnya Bitcoin supaya saya bisa tahu perlakuan akuntansi yang pas belum selesai ujung-ujungnya saya pengen tahu pajaknya yang tepat harusnya gimana NFT itu NFT hubungannya dengan blockchain Bitcoin apa ya gitu ya dari 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 beberapa berita populer mulai saya saya apa saya pahami tapi konsepnya sendiri saya belum sempat masuk ke dalam kalau saya gak tahu bagaimana cara mainnya NFT Bitcoin dan semacamnya gimana caranya saya tahu jurnal ini pas atau enggak ya kan jadi bisnis semakin kompleks orang butuh penjelasan lebih dalam udah benar gak laporan keuangan ini apa maksud angka ini udah benar gak Paris Saint-Germain mencatat nilai kontrak Kylian Mbappe ya kan jangan-jangan salah karena makin kompleks pemain ini apa sudah habis masa kontrak terus diperpanjang berarti ini sebenarnya gak mirip kayak mesin mesin itu kan ya sampai jatuh tempo dia sampai habis masa manfaat ini gak kok bisa diperpanjang ya apakah ini inventory gak juga inventory itu diperjual belikan iya loh Mbappe diperjual belikan tapi kok lama inventory itu biasanya kurang dari satu tahun nah bingung kan nilai kontrak Kylian Mbappe ini jadi apa ya di laporan keuangannya Paris Saint-Germain apa dia disusutkan ya makin kompleks terus kenapa butuh full disclosure principle tiap saat kita punya duit dan tiap saat kita pengen invest kan gak bisa nunggu 31 Desember berarti cara untuk mengungkapkan kondisi perusahaan harus ada ya kan aku pengen invest di PT Telkom tapi pas aku lagi pengen laporannya belum ada oh ada tapi per 31 Desember 2021 dari Desember sampai bulan Juni segala sesuatu bisa terjadi eh yang paling dekat malah perusahaan rokok gak suka sih rokok tapi kok kayaknya cuanya bagus nih per April atau Mei saya investor paksa disitu umpama ya ya jadi sudah ketinggalan lah kalau perusahaan itu menyajikan laporan keuangannya periodik periodiknya itu harus harian intinya ya karena tiap saat orang butuh informasi kalaupun gak kalaupun gak buat paling gak 3 bulanan gitu jadi yang kalau saya sekarang bulan apa bulan Mei atau Juni ya saya lihatnya Maret dibanding saya lihat Desember kan Maret masih lebih dekat kan gitu nah yang paling penting ini saudara-saudara kenapa sih butuh full disclosure principle karena ilmu yang kita pelajari bersyukur lah ya karena ilmu yang kita pelajari itu jadi alat untuk mengendalikan jadi alat untuk mengawasi cara paling gampang tadi yang saya bicara visi misi strategi bagaimana caranya kita tahu kalau Petra punya visi apa ingin menjadi perguruan tinggi Kristen yang terkemuka yang jadi top universiti di global bisa mentransformasi masyarakat untuk kemuliaan nama Tuhan kan nah pertanyaannya apakah kegiatan hima mendukung visi itu gimana cara cari tahunya oh baca proposalnya aja pak kan sudah disetujui sama BPMF yakin panggil akuntan akuntan tinggal lihat apa kegiatannya oh kegiatannya apa ya contohnya jalan-jalan healing-hiling anak-anak hima umpama pertanyaannya dengan jalan-jalan tadi kamu bisa merubah orang gak anda bisa mempermuliakan nama Tuhan gak jauh penjelasannya jauh sekali gitu kan tapi kalau kegiatannya memberikan atau melakukan pengakdian masyarakat melalui pelatihan pembuatan laporan keuangan atau SPT kepada UMKM Rungkut wah UMKM Rungkut kalau tahu aturan akuntansi dan pajak kan berubah bertransformasi betul ya dan itu dilakukan tanpa menggun payaran dan mereka terupanya akhirnya jadi wajib pajak teladan wah nama Tuhan dipermuliakan ya kan itu berarti kegiatan tadi sudah mencerminkan visi misi nah siapa yang harus melihat itu akuntan kalau di BEM mungkin butuh anak akuntansi makanya saya dorong ya ayo anak akuntansi jangan jago kandang jangan hanya jago jadi ketua hima jangan hanya jago jadi fungsionaris hima ya jangan hanya jago di BPMF ayo ke BEM beberapa yang saya challenge beberapa orang saya challenge sejak angkatan 2018 tapi belum ada yang terwujud untuk jadi calon minimal jadi calon ketua BEM karena anak akuntansi itu dicari loh kalau berorganisasi dulu gak tau sekarang paling 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 utama itu dicari karena punya kemampuan teknologi dalam hal Excel itu paling rupanya yang lain gak jago Excel saya heran kok bisa ya yang lain gak jago Excel di luar itu katanya leadershipnya bagus nah ayo siapa tuh yang sekarang jadi fungsionaris hima ya ayo berkiprah di BEM ya supaya apa ya itu tadi bisa berkontribusi lebih besar lewat apa ilmu akuntansi anda oh laporan keuangannya salah nih gak begini harusnya ya pertama jawabannya harusnya gini itu kan sudah kontribusi juga oke nah supaya apa informasi akuntansi yang kita sajikan itu berguna memenuhi kebutuhannya user pertama informasi akuntansi itu diharapkan bisa membuat orang menerawang ke depan bukan mengingat masa lalu ya jadi informasi akuntansi itu bisa dipakai untuk memprediksi kira-kira yang menang Real Madrid atau Liverpool ya umpama gitu ya kalau di mainan bola ya kira-kira saya bisa dapat dividen berapa ya tapi kalau dulu tahun 2001 belitananya berapa ya itu kan sudah masa lalu udah gak laku informasi kayak gitu ya nomor dua fokus pada faktor-faktor yang bisa menghasilkan nilai masa depan lagi ya long term bukan hanya short term profit termasuk bahkan disini katanya bisa gak sih informasi keuangan kita informasi laporan keuangan kita laporan tahunan kita annual report ya financial reporting itu biaya disebut annual report itu juga menyampaikan informasi non-financial karena kalau hanya melihat nomor satu itu kan angka tok disitu gak ada kepuasan pelanggan dimana masuknya tuh oh bisa masuk other information itu non-financial measure loh kepuasan karyawan tadi tingkat posisi kita di pasar itu sebagai apa sih follower atau leader itu dibutuhkan loh jadi bukan hanya berapa sih angka mesin akumulasinya berapa itu biasanya malah udah gak dilihat bisa jadi ini juga nomor tiga saya gak tahu mungkin Anda sudah belajar cost accounting nanti akan belajar managerial accounting itu informasi untuk pihak internal padahal akuntansi keuangan itu informasi untuk pihak eksternal nah gimana caranya dua informasi ini bisa disajikan melalui ini nih full disclosure principle tapi tetap rahasia perusahaan gak sampai terbongkar ya itu yang penting tuh tiga hal yang menjadi dasar untuk membuat laporan keuangan kita jadi berguna untuk pembaca siapapun pembaca kita utamanya calon investor calon kreditor nah ini sedikit intermezzo ya disini juga menanyakan tadi kan saya tanya ya wajib gak sih perusahaan itu diaudit atau kalau saya lanjutkan Anda punya toko di pasar atom wajib gak buat laporan keuangan pakai PSAK saya baru buka usaha nih isri saya ya isri saya itu aduh saya sampai pusing ya bukan pusing negatif dulu jadi dulu karyawan ya finance anak pertama lahir saya minta berhenti ya akhirnya full di rumah tapi dia gak gak bisa tenang akhirnya mulai dulu ada oriflame masih sekarang masih ada oriflame ya jadi konsultan bisnis katanya tapi gak tau gimana akhirnya bukan gulung tiker juga pindah ke usaha apa ya pokoknya kuliner gitu lah ya sampai akhirnya bikin kue saya siapkan semua investasinya gitu ya dapur baru lah alat baru termasuk jual minuman cukup laris cuman gak tau gimana masuk lagi bisnis baru yang terbaru ini saya gak tau ibu ibu-ibu apa yang mahasiswi disini paham gak ada yang namanya flim tea flim tea itu detox ya jadi kalau habis makan berlemak katanya minum itu bisa dibersihkan itu yang lagi in sekarang eh tiba-tiba sekarang mulai lagi pindah ke bisnis yang lain ya saya sih sebagai orang yang belum pernah terkait atau belum punya gambaran untuk buka bisnis saya mengamati aja tapi kembali ke pertanyaan tadi kalau istri saya bikin laporan gitu ya apakah dia harus bikin laporan keuangan sesuai dengan PSAK yang sudah saya ajarin ke anak-anak saya sejak PA sampai AKM2 dimana itu kan sangat ribet ya sangat rumit ya mirip kayak dia ya ribet dan rumit gitu apakah wajib ya ya pertanyaannya kalau anda punya toko kecil baru anda buka wajib gak bikin laporan keuangan oh iya kan anda perlu tahu kan tapi apa harus sesuai PSAK gak kira-kira yang di rumah diam aja harus sesuai PSAK gak small medium enterprise atau UMKM ya kembali ke tadi ya kalau sesuai PSAK buat apa emang mau diaudit kan gak ya kan gak perlu artinya apa gak perlu bikin laporan keuangan seribet serumit PSAK yang sesuai I-Force yang kita pelajari sekarang tetap bikin laporan keuangan sesuai PSAK tapi PSAK itu namanya PSAK untuk UMKM kalau di I-Force namanya I-Force untuk apa small and medium entities Indonesia punya SAK itu ini jadi minimal ikut SAK tapi SAKnya SAK EMKM entitas mikro kecil dan menengah kayaknya ini free access makanya disitu ada ya ini mungkin isinya mirip pengantar akuntansi SAK ini kalau anda ikut PSAK I-Force itu isinya AK AKM1 AKM2 anda langsung mikirkan sekarang lah percuma aku belajar AK AKM1 AKM2 kalau usahaku hanya pakai EMKM itu berarti iman anda kecil walaupun iman kecil katanya bisa pindahin gunung ya itu kan berarti anda berharap anda EMKM terus kan gak berharap kan nanti EMKMnya jadi PT TBK kan kenapa gak dari awal pakai ilmunya yang anda ambil di bangku kuliah atau minimal besok kalau berubah jadi perusahaan besar saya pakai PSAK I-Force sudah siap jadi gak percuma kembali ke isu ini perusahaan kecil pun wajib membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi tapi tidak usah yang ribet ikut aja yang EMKM ini ya sepertinya tidak ada aturan soal instrumen keuangan gak sampai sana sepertinya gak ada di-Vortex Asset di-Vortex Liability belum ada disana sepertinya gak ada hutang pensiun atau pesangon belum ada disana lebih simple ya lebih simple kalaupun ya kalaupun anda gak buat sesuai SAK gak masalah yang penting kan anda sebagai pemilik tau ya laporan keuangan itu memang menghasilkan informasi yang berguna buat anda sebagai pemilik tapi kalau anda sudah mulai kongsi kongsi atau gabung dengan orang kan orang itu pengen lihat profit gak profitable gak perusahaan ini kan anda harus sajikan informasi keuangan ke dia kalau dia paham syukur kalau enggak jadi kan harus ada satu standar standarnya itu ini ya oke full disclosure principle selesai masuk ke notes ada pertanyaan dulu gak terasa ini sudah pertemuan hampir terakhir setelah ini minggu depan yang terakhir semoga kita gak bertemu lagi di AKM 2 ya segera saya luncurkan nilainya harusnya jauh lebih cepat bisa saya selesaikan karena kan pilihan ganda semua ya oke notes to the financial statement ini bagian dari financial statement kotak kedua ya jadi financial statement kita 5 nomor 5 nya itu catatan atas laporan keuangan atau notes to the financial statement apa itu notes to the financial statement alat untuk mempertegas informasi kita di financial statement yang kuantitatif jadi saya sering kasih sebut kasih istilah ini financial statement tapi kualitatif ya karena angkanya ada di neraca atau financial position income statement nah ini penjelasannya ya penjelasannya isinya apa sih notes to the financial statement pertama isinya ini accounting policy kebijakan akuntansi yang biasanya dipakai perusahaan itu dimasukkan di notes di bagian ini ya nah nama nama apa nama babnya dari notes to the financial statement ini summary of significant accounting policy kumpulan kebijakan akuntansi yang penting atau signifikan ya nah selain mengungkapkan kebijakan akuntansi yang diadopsi kebijakan akuntansi ini contoh ya metode penyusutanmu kamu pakai apa pengakuan pendapatanmu pakai apa ya penghitungan ARmu itu percentage of apa ya itu itu kebijakan akuntansi juga harus diberikan tambahan ya kenapa sih kalau kamu ngitung AR 1% of AR percentage 1% of AR ya kan kenapa 1% kenapa enggak 2 oh karena pengalaman masa lalu kayak gini 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 ya itu orang diungkapkan gimana tempatnya disini di accounting policy sebagai tambahan ya nah selain accounting policies notes to the financial statement juga berisi ini common notes common notes itu sudah bahas per akun per pos jadi bahas inventory saya punya berapa inventory oh cuma satu karena saya perusahaan dagang tapi kalau saya manufaktur berarti ada bahan baku ada barang dalam proses ada barang jadi nah itu diungkapkan satu-satu tuh ada enggak yang dibeli secara kredit ada tingkat keusangan enggak atau semacamnya itu dijelaskan di common notes terkait inventory tapi saya menilai inventory pakai vivo itu ada di summary of accounting policies ppi ppi saya apa aja masa manfaatnya berapa lama tapi cara saya menyusutkan ada di accounting policies dan semacam apa tadi isinya satu accounting policies dua apa common notes yang ketiga ini kalau ada transaksi atau kejadian khusus itu juga masuk di notes to the financial statement utamanya ini nih transaksi dengan pihak yang punya hubungan istimewa wah ini kalau dipajak juga sangat penting nih pihak-pihak berrelasi atau pihak punya hubungan istimewa kira-kira hubungan istimewa di akuntansi kayak apa ya apa itu hubungan istimewa kira-kira di akuntansi loh ya bukan hubungan antara mahasiswa dan mahasiswi apa ya paling gampang mungkin kalau PTA PTB PTA pemegang saham dari PTB itu kan sudah punya hubungan istimewa jadi ketika PT A membeli dari PTB itu transaksi yang perlu dijelaskan secara khusus sifat hubungannya apa oh A memiliki B berapa nilai transaksinya ada kerugian piutan gak ada bedep expense gak kenapa sih harus diungkapkan kok pengen tau banget sih ya karena hubungan istimewa itu bisa jadi ada perlakuan khusus makanya saya katakan tadi pajak sangat sensitif jangan-jangan dia menghindari pajak dengan cara bertransaksi dengan anak perusahaan dengan cabang kalau cabang gak terlalu masalah dengan anak perusahaan biasanya kalau di pajak lebih lebih rigid sih ya lebih kaku menetapkan hubungan istimewa bisa karena kepemilikan A memiliki B minimal 25% kalau akuntansi itu 20% itu sudah dianggap punya hubungan istimewa A punya B B punya C bisa jadi A dan C punya hubungan istimewa karena B memiliki C padahal B ini miliknya A jadi kalau ada transaksi A dengan C itu disebut punya hubungan istimewa pajaknya bisa jadi dihitung berbeda yang kedua hubungan istimewa di pajak itu hubungan penguasaan penguasaan contohnya direkturnya B itu orangnya A karena B memang sengaja minta tolong ke A bukan pemilik loh tapi orangnya A jadi direktur B A itu kalau mau beli komputer pasti ke B jadi walaupun tidak ada kepemilikan tapi kayak teknologinya itu dikuasai B nah itu penguasaan selain itu hubungan pekerjaan mungkin buat orang pribadi ya saya dan Petra pasti punya hubungan istimewa kalau sampai Petra jual ke saya dilihat baik-baik pajaknya dan yang pasti yang keempat di pajak hubungan keluarga ya ayah ke anak anak ke ayah ke kakek juga yang horizontal ya ke saudara itu hubungan istimewa di pajak nah akuntansi sejauh yang saya pahami hubungan istimewanya adalah hubungan kepemilikan ya saham itu harus diungkapkan secara khusus apalagi yang perlu diungkapkan secara khusus selain transaksi hubungan istimewa ini coba lihat error itu kan sesuatu yang dalam tanda kutip aib memalukan ya harus diungkapkan pernah terjadi error kita udah belajar chapter 22 ya bahkan kalau ada apa fraud fraud itu disengaja harus diungkapkan supaya pengambil keputusan lah yang atau user lah yang menentukan dia mau tetap invest atau enggak ya diwajibkan loh jadi kalau sampai kita enggak ngomong ya dianggap enggak jujur loh kalau bapak tanya saya jawab iya pak pernah ada tapi kok enggak ditulis di notes nanti auditornya yang akan berikan opini khusus tuh ya accounting policies common notes transaksi khusus tadi ada hubungan istimewa dan apa error and fraud yang berikutnya adalah ini nih subsequent event kotak merah sorry tanda merah saya itu adalah bentuk yang namanya subsequent event jadi gini saudara-saudara jangan pernah berpikir laporan keuangan 2021 itu sudah bisa didapat di Januari 2022 belum tentu bahkan bisa dibilang 100% belum bisa apalagi PT TBK yang punya banyak cabang punya banyak anak dia harus satukan dulu kan konsolidasi dulu kan makanya kalau di SPT pajak PT itu diberi waktu berapa bulan? 4 bulan loh sampai akhir April silahkan baru masukin SPT karena apa? karena pajak aja tahu bahwa perusahaan butuh waktu untuk bikin SPT untuk bikin laporan keuangan tapi tanggal laporan keuangan tetap tanggal berapa? kalau yang 2021 tetap 31 Desember 2021 walaupun terbitnya bulan Februari bulan Maret nah anggap aja laporan keuangan terbitnya itu terbitnya itu tanggal 3 padahal tanggalnya kan tetap 31 Desember nah antara 31 Desember ke tanggal 3 itulah yang disebut kejadian setelah tanggal laporan keuangan subsequent event paham ya? nah apa hubungannya dengan notes to the financial statement ya berarti kita harus ungkapkan kejadian-kejadian disini semua pak nanti kita lihat apakah semua kejadian disini itu wajib masuk di notes jangan-jangan ada yang gak perlu atau jangan-jangan selain diungkapkan ada yang perlu dibuat jurnal penyesuaian juga walaupun terjadi disini bukan sebelum 31 Desember tetap butuh adjustment bisa aja loh contoh ya di 31 Desember saya sudah hitung pajak saya 100 eh tanggal 1 Februari jirjen pajak nagih saya Pak Agus hitunganmu salah loh ini yang benar kalau saya setuju berarti kan saya harus serubah jurnal pengakuan pajak saya di 31 Desember tadi kan jadi subsequent event bisa tidak perlu dilaporkan di notes ada yang perlu dilaporkan ada yang bahkan dilaporkan dan dibuat jurnal penyesuaian nah itu yang mau kita lihat ada dua jenis subsequent event yang pertama adalah ada kejadian yang menghasilkan bukti tambahan atas kondisi yang terjadi sebelum 31 Desember jadi ada kejadian disini yang terkait dengan transaksi sebelum 31 Desember dari 1 Januari sampai 31 Desember itu yang nomor satu yang nomor dua tidak terjadi jadi ada kejadian tambahan disini tapi tidak ada kaitannya dengan yang 31 Desember sampai sebelumnya 1 Januari berarti kalau nomor dua sudah jelas dong tidak perlu jurnal pasti tidak perlu jurnal tapi bisa jadi butuh disclosure atau sama sekali tidak butuh disclosure jadi nomor dua ini pasti tidak perlu jurnal penyesuaian pasti tapi apakah dia perlu masuk notes atau tidak nanti kita lihat ngapain harus dijelaskan ya Pak kan tidak ada kaitannya dengan walaupun gak dibuat jurnal ngapain harus saya omongin di notes ingat loh full disclosure principle itu terkait dengan pengambilan keputusan orang yang baca laporan keuangan per 31 Desember kan belum tahu per April per Februari per Maret ada kejadian apa siapa tahu itu mempengaruhi keputusan dia loh kayak tadi pajak ya pajak kita tulis 100 ternyata oleh dirijen pajak kita ditagih 1000 ya oh kalau itu bisa jadi nomor satu Pak oke nomor dua terjadi pergantian atau perubahan harga umpama ya atau di yang nomor dua ini ada piutang yang dihapus nah itu bisa jadi nomor satu atau nomor dua nanti kita lihat intinya apa harus dipertimbangkan apakah itu mempengaruhi keputusan atau enggak nomor satu pasti makanya butuh adjustment notes juga pasti nomor satu itu pasti masuk notes pasti butuh jurnal nomor dua pasti enggak butuh jurnal tapi apakah masuk notes atau enggak kita lihat contoh satu itu berarti yang atas ya butuh adjustment apa contohnya tadi kasus pajak hitung saya beda dengan kantor pajak bisa lebih besar biasanya lebih besar atau bisa jadi kantor pajak lebih kecil kan tetap aja jurnal pengakuan pajak saya harus diperbaiki berarti ini masuk di notes sekaligus harus buat adjustment contoh satu lagi pelanggan itu punya piutang sebelum 31 Desember tapi dia bangkrut 1 Februari kalau saya enggak sesuaikan piutangnya kan kasihan yang baca seakan-akan masih ada piutang itu paham ya jadi harus buat penyesuaian juga harus disebutkan di notes tapi biasanya kalau logikanya ya kalau sudah disebut dibuat penyesuaian hilang piutangnya ngapain di notes kan ya bisa jadi tapi intinya harusnya itu juga diketahui oleh pembaca 10 November saya digugat ada kemungkinan saya kalah gugatannya 10M kan saya buat jurnal itu low sheet loss ya low sheet low suite to low sheet liability 10M belum tentu saya kalah tapi belum tentu juga saya tidak kalah bukan menang ya tidak kalah tapi tetap saya jurnal karena kemungkinan saya kalah ada bahkan besar eh ternyata hasilnya antara Januari sampai akhir April bisa jadi saya menang bisa jadi saya kalah kan mau gak mau jurnalnya harus dihapus liability-nya harus dibayar atau liability-nya dinolkan expense-nya juga dinolkan itu kan berarti harus butuh penyesuaian nah ini yang nomor 2 nomor 2 tadi terjadi di 1 Januari sampai akhir April atau akhir Maret tapi sebenarnya tidak ada kaitannya dengan sebelum tanggal laporan keuangan pertanyaannya butuh disclosure atau enggak yang pasti enggak butuh adjustment nah ini butuh disclosure saya punya pabrik terbakar kan enggak ada kaitan dengan transaksi sebelum 31 Desember ya emang dengan terbakarnya itu penjualan saya sebelum 31 Desember habis kan enggak kan sudah saya jual tapi tetap harus disclosure kenapa berarti ada kemungkinan produksi saya menurun tahun ini 2022 tinggal nanti pembaca akan memutuskan enggak ah ini perusahaan bagus satu pabrik hilang dia bisa tetap produksi banyak umpamaya tetap saya invest tapi tetap harus diomongin di notes menerbitkan saham baru dan jumlahnya cukup banyak signifikan jadi mungkin 20% saham baru loh pak kan 20% saham baru tidak membuat kita menyesuaikan saham kita per 31 Desember iya tapi kan pemegang saham kreditor juga perlu tahu perlu diungkapkan bisa jadi mempengaruhi pendapat dia merger per 1 Februari harus tetap di disclose bisa jadi mungkin mergernya dengan perusahaan yang tidak profitable atau justru profitable itu kan pengaruh ke keputusan ada aset per 31 Desember tapi per 1 atau 31 Januari dijual tidak harus menghapus aset saya per 31 Desember tapi kan saya harus ungkapkan eh aset yang saya tulis itu sudah hilang loh nah kalau ini ada direktur utama yang pensiun nggak usah diungkapkan kecuali CEO-nya ini mungkin orang penting yang membuat investor mau invest di sana umpama tapi jarang ada kayak gitu ngapain diungkapkan jual produk baru jual produk baru dalam kaitan ini tidak perlu di disclose apalagi di adjust pelanggan penting ini masuk dalam kategori tidak perlu di disclose ini bisa jadi asumsinya ya dia tidak punya piutang paham maksud saya tadi kan ada kerugian piutang karena seorang pelanggan bangkrut jadi dia bangkrut di 1 Februari padahal piutangnya masih ada di 31 Desember wajib adjust tapi kalau ini ngapain dia nggak punya piutang kok paham ya rugi dia emang anda kalau jadi pemegang saham akan bilang wah kamu nggak bisa dapat revenue lagi belum tentu ini nggak perlu di disclose nah ini rupanya masuk dalam pemogokan karyawan ini nggak perlu masuk di notes bisa jadi masuk di tadi yang kotak kelima itu ya yang news about companies jadi ini nggak perlu masuk di notes ngangkat direktur utama baru nggak perlulah ya jadi ini contoh-contohnya ya nah saudara-saudara satu yang mau saya tekankan sorry to say bahwa untuk kasus kapan dia masuk satu kapan dia masuk dua yang disclose kapan masuk dua yang tanpa disclose nggak bisa di logika maksud saya gini nggak bisa diingat nggak bisa pakai ilmu hafalan memang harus dilihat baik-baik logika akuntansinya jadi saya nggak bisa kasih eh gini loh kalau ini pasti nomor satu kalau ini nomor enggak paling nggak dengan memberi contoh-contoh tadi dan menjelaskan pola pikirnya terbentuk pola pikir anda terbentuk ya oke masuk lagi yang lain jadi wah saya lupa malah accounting policy common notes transaksi hubungan istimewa fraud and error lalu tadi apa subsequent event ada lagi nih kalau anda punya kalau anda konglomerasi konglomerasi itu artinya ada perusahaan besar anak perusahaannya banyak divisi usahanya banyak pertanyaannya kalau saya punya 10 divisi usaha apakah 10-10 nya harus saya laporkan di laporan keuangan atau cukup digabung ini yang dibahas disini nih jadi diversified companies itu artinya saya punya banyak diversify ya saya punya banyak divisi atau punya banyak business unit ya atau kalau disini disebut segmen jadi kalau income saya 10M dari divisi A berapa dari divisi B berapa divisi C berapa oke lah kalau hanya misain divisi tapi kalau harus divisi A dilaporkan sendiri berapa revenue dan berapa expense kan tambah banyak informasi yang disajikan kepada publik apakah berguna atau enggak belum tentu tapi informasi kebanyakan kita kalau dapat informasi kebanyakan udah malas baca ya termasuk kalau di WA Group ya sering ada orang yang nulis panjang gitu ya termasuk di dosen gitu ada aja satu orang itu nulis panjang saya enggak pernah lihat cari kata kuncinya aja oh ini tuh jawabnya langsung to the point begitu juga kalau informasi keuangan bisa jadi penting tapi panjang banyak bisa jadi enggak penting akhirnya menjadi tidak penting padahal penting nah ini contoh nih ada office equipment division ada auto part division ini consolidatednya yang merah apakah cukup yang merah aja yang disajikan atau butuh tiga-tiganya gitu ya intinya dua segmen ini dilaporkan atau gimana sih yang benar kayak apa sih itu dibahas disini ini yang sedikit perlu hitung-hitungan ya kenapa butuh pelaporan segmen kenapa companies yang diversified itu perlu dilaporkan satu-satu ya supaya pembaca itu bisa menyimpulkan sebenarnya lebih profitable main di bisnis yang mana ya lingkungan mana sih yang yang layak kamu jalankan yang layak kamu operasikan jadi kalau Anda jadi pemilik Anda bisa ngomong ke direktur eh sudah stop aja tuh yang auto parts gak menguntungkan jadi beban aja gitu kan dengan melakukan pelaporan diversified ya maka itu tadi kinerja perusahaan bisa dinilai secara menyeluruh tidak hanya lihat angka total konsolidasinya ya cash flow di masa depan juga bisa diperkirakan ya itu tadi judgment yang diambil bisa lebih komprehensif bukan hanya parsial pada informasi gabungan prinsip dasarnya gini saudara-saudara setiap segmen harusnya disajikan khusus dan setiap segmen yang disajikan khusus harus tadi harus tetap tadi disajikan secara wajar jadi mengikuti prinsip general purpose financial statement ya itu prinsip dasarnya nah approach yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan segmen laporan segmen ya namanya management approach artinya gini artinya gini kalau saya punya 10 segmen itu 10 baris ya kalau ini kan ada 2 baris 2 kolom office dan auto parts consolidated kan wajib ya tapi kalau punya 10 makin ke kanan makin panjang itu kan juga kebanyakan kah atau cukup kah atau penting kah itu kan jadi pertanyaan intinya ini nih pendekatan yang dipakai apakah segmen tadi penting dalam operasi perusahaan kita ya pasti semua penting pak ngasih revenue tapi mana yang benar-benar punya proporsi lebih untuk operasi kita itu yang namanya management approach apakah direktur utama itu sampai tiap hari harus liatin segmen tadi kalau segmen tadi itu hanya dianggap pelengkap ya sudah dia mungkin gak perlu dilaporkan khusus satu yang saya tahu soal mobil-mobil karena kan memang ada mobil yang apa istilahnya LCGC ya nah itu rupanya prinsipnya perusahaan itu divisi juga loh ya jadi Toyota itu kan punya dari yang premium sampai yang LCGC itu prinsipnya rupanya oleh perusahaan Toyota contoh itu yang penting brand Toyota yang kayak T itu ya yang katanya bisa macam-macam bisa T bisa O bisa Y gitu ya itu ada di jalan dilihat orang ada brand Toyota jadi membuat satu merek yang bisa dijangkau orang sehingga membuat Toyota sendiri hadir selalu di mata orang jadi langsung impulsif gitu kan pertanyaannya sekarang apakah LCGC buat manajemen Toyota itu jadi perhatian atau enggak jangan-jangan dia hanya lihat yang Alvar kalau itu yang terjadi LCGC nggak dilihat ya sudah berarti nggak perlu disajikan sendiri cukup digabung dengan yang kelas atasnya Ompama itu-itu yang maksudnya manajemen approach seberapa penting si satu divisi di mata manajemen jadi manajemen yang menentukan bisa jadi judgmentnya manajemen itu tidak sesuai dengan pasar ya pasar menganggap penting tuh tapi menurut manajemen enggak ya nanti dievaluasi lagi oh memang LCGC tarakannya tidak premium tapi yang beli banyak membuat Toyota makin dikenal umpama berarti jadi penting tuh sajikan sendiri umpama gitu ya jadi manajemen approach kayak gitu nah yang harus yang harus atau yang punya kemungkinan disajikan sendiri itu harus segmen operasi itu tadi ya manajemen approach kata kuncinya di operasi kalau bukan segmen operasi pasti tidak disajikan sendiri saya ulangi ya yang punya kemungkinan disajikan sendiri dari 10 unit bisnis tadi contoh saya itu harus segmen operasi apa itu segmen operasi segmen operasi adalah segmen yang menjalankan aktivitas bisnis menghasilkan revenue dan mengeluarkan expense berarti kalau ada segmen yang hanya ngeluarin expense atau istilahnya apa tuh cost center enggak ngasih revenue tapi memang hanya ngeluarin biaya lo boleh-boleh aja kan pameran punya apa bukan pameran apa istilahnya punya kantor di mall tapi bukan untuk menjual hanya untuk pameran agen gitu ya jadi yang dipamerkan itu enggak bisa dibeli nanti diantar oleh publik ke rumah kalau saya tertarik itu kan enggak bisa jual hanya biaya sewa terus keluar bayar gaji terus itu bisa jadi bukan segmen operasi jadi enggak perlu disajikan sendiri ya hasil operasinya secara teratur ya dilihat oleh chief operating apa tuh officer ya direktur operasi ya manager operasi sehingga dia perlu disajikan secara terpisah itulah segmen operasi kalau bukan segmen operasi sudah pasti enggak tapi apakah dia segmen operasi harus jadi segmen yang dilaporkan tunggu dulu karena dari 10 tadi segmen operasi 8 8 masih kebanyakan mungkin segmen operasi yang dilaporkan itu disebut reportable segmen jadi dari 10 ada 8 segmen operasi dari 8 berapa reportable segmen nah ini yang harus kita lakukan untuk bisa jadi reportable segmen maka salah satu saja di bawah ini terpenuhi dia sudah masuk kriteria reportable segmen 10 2 bukan segmen operasi 8 di tes pakai 3 tes ini mana yang masuk salah satu saja dari 8 itu mana yang masuk tesnya dia akan jadi reportable segmen tesnya gampang sih revenue total berapa revenue total 1M nah segmen A itu revenue nya 200 juta lolos dia karena di atas 10% 10% nya kan 100 juta masuk dia gak usah lihat yang lain tapi kalau yang A yang satu belum lolos lihat profit or loss nya dibanding yang lain 10% gak kalau iya masuk dia dari kriteria kedua kalau yang kedua gak lihat asetnya 10% gak dibanding total aset yang digabung gitu ya itu reportable segmen kalau sampai reportable segmen lebih dari 1 dari 8 tadi ternyata ada 6 atau 5 nah itu dicek lagi pakai ini apakah cukup jadi ini tes kecukupan apakah cukup saya ketemu 5 untuk jadi reportable jangan-jangan kurang jadi ini bukan idenya untuk mengurangi ya tapi ini idenya untuk bisa jadi kurang 5 tadi bisa jadi 6 atau 7 yang harus dilaporkan jadi tesnya namanya ini 75% atas sales tapi sales nya hanya dari eksternal jadi kalau di dalamnya itu ada sales internal ya antar grup mereka itu gak dihitung nah kalau kita sudah hitung-hitung tadi saya sih punya 10 tadi kalau saya punya 20 ternyata ujung-ujungnya saya ketemu reportable segmen 12 jadi lihat itu patokan terakhir maksimal hanya 10 yang bisa dilaporkan jadi di ranking aja 1-12 1-10 itu yang diambil dilaporkan sendiri 11-20 digabung jadi saya punya 11 kolom ya 10 1-1 1 digabung ditambah lagi berarti ada 12 yang consolidated seluruhnya itu kalau contohnya 20 ya kita lihat contoh ini contoh ini ada berapa tuh 6 ada 6 segmen ABCDF ini disebut segmen apa tadi A sampai F ini segmen apa hello operating segment ya A sampai F itu operating segment sekarang mau kita lakukan apa mau uji mereka reportable segment apa enggak oke pakai 10% revenue berarti batasannya 215 pakai 10% profit or loss kalau disini apa mayoritas profit yang loss ini enggak dihitung udah pasti F ini enggak masuk karena lossnya enggak dihitung ya berarti yang di total itu bukan A sampai E minus 5 tapi minus 5 nya dihapus berarti kalau minus 5 dihapus ini jadi berapa 90 kalau ini jadi 90 berarti 10% nya berapa 9 asetnya 970 berarti 10% nya berapa 97 nah ini kita tes satu-satu tes 10% revenue revenue nya 2150 berarti acuannya 215 lihat A sampai F mana yang minimal 215 katanya C, D, dan E betul ya minimal 215 C, D, dan E sudah pasti C, D, dan E jadi apa reportable segment kalau pakai tes yang kedua profit or loss ingat bukan 85 yang dipakai tapi 90 karena loss yang 5 ini dia minoritas dihapus dia sehingga kalau minus 5 dihapus ini kan jadi 90 berarti patokannya 9 mana yang profitnya minimal 9 A C, D, dan E berarti nambah ya tadi kan cuma C, D, E A masuk paham ya bagaimana kalau yang mayoritas loss ya sudah yang profit disingkirkan gak masuk dalam 10% tes profit ya masuknya 10% tes loss ya kan aset 97 mana yang asetnya minimal 97 C, D, dan E berarti fix ya yang reportable segment A, C, D, dan E belum tentu pak bisa jadi harus ditambah loh kok bisa ya kan masih ada 75% coba 75% kali mana katanya nih kali dengan sales 5% dari 2150 hati-hati disini ini keterangannya semuanya unaffiliated berarti semuanya penjualan kepada pihak luar ya tapi kalau saya kasih contoh disini dari 2150 2000 nya penjualan ke pihak luar berarti 75% nya bukan dari 2150 tapi 75% kali 2000 ini kebetulan aja soalnya mengatakan semuanya unaffiliated atau dengan eksternal jadi 75% nya dikali dengan 2150 oh ketemunya 1612,5 nah di total aja penjualan A, C, D, dan E oh 2000 udah lebih ya dari 1612 artinya apa memang layak 4 ini jadi reportable segment pak kalau ternyata di total A, C, D, dan E ini hanya 1500 ya itu artinya 6-6 nya harus dilaporkan sendiri karena 4 itu gak cukup berdasarkan tes ujungnya 75% kombinasi sales paham? jadi kesimpulannya apa? segment operasi yang kita laporkan A, C, D, dan E terus B dan F digabung aja nanti kita punya kolom A, C, D, E 4 ya ditambah dengan kolom B plus F ditambah kolom A sampai F ya kan? jadi ada 6 kolom ada pertanyaan dulu gak terasa udah setengah 5 atau kok lama sekali ya baru setengah 5 kalau anda bilang gak terasa berarti anda menikmati which is paling 1-2 orang tapi kalau wah lama sekali ya baru setengah 5 itu berarti memang anda pengen cepat-cepat selesai oke nah seperti yang saya katakan tadi prinsip akuntansi yang dipakai sama kayak melaporkan laporan keuangan konsolidasi atau gabungan ya jadi per segment itu dilaporkan secara sama ini informasi segmen yang harus dilaporkan minimal kalau mau lapor lebih dari ini silahkan tapi jangan kebanyakan tapi kalau anda lapor lebih sedikit dari ini salah auditor akan bilang atau memberi opini yang berbeda nanti informasi umum segmen operasi dimana dia dia jualan apa profit lossnya berapa asetnya berapa ya rekonsilis itu berarti hitung-hitungan ya kok bisa angka revenue-nya sekian mayoritas pelanggannya siapa itu harus masuk kalau anda mau tambah informasi lain mau enggak tapi ini yang minimal dilaporkan ya jadi ACD dan E tadi itu harus dilaporkan 2, 4, 6 6 informasi ini ya oke laporan segmen atau diversified company selesai berikutnya ada yang namanya laporan interim interim itu kalau diartikan secara langsung adalah sementara yang saya katakan tadi saya mau invest bulan Agustus tapi laporan keuangan yang tersedia bulan Desember udah 7-8 bulan hilang bisa jadi ada tambah kurangnya aset tambah kurang revenue saya butuh laporan keuangan terdekat oh ada laporan keuangan bulan Juni karena dibuat 3 bulanan syukur lah cukup relevan lah daripada saya pakai Desember itu yang disebut interim laporan keuangan sementara periodenya kurang dari satu tahun ya untuk membantu supaya tadi informasi yang on time tersedia di pasar untuk investor maupun kreditor nah pendekatan yang dipakai itu diskret 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 itu artinya kalau 3 bulanan berarti ada berapa laporan keuangan 3 bulan yang saya buat 4 kan Januari sampai Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember berarti ada 4 ya saya lupa nama satunya apa tapi ini pakai pendekatan diskret diskret itu artinya apa saya pakai prinsip akuntansi sama setiap periode 3 bulan tadi ya jadi periode Januari sampai Maret itu dianggap sama kayak Januari sampai Desember jadi dianggap satu periode akuntansi walaupun hanya 3 bulan jadi harusnya di Maret ada mirip kayak closing ya kayak jurnal penutup kan di akhir Desember ada jurnal penutup kan jadi kayak gitu maksudnya ya termasuk ini yang disebut satu periode kan 3 bulan berarti bisa aja ada pembayaran untuk periode akan datang kalau itu dianggap prepaid atau un apa istilahnya un earn revenue ya kan transaksi dilaporkan saat terjadi bukan saat cash jadi baru dibayar bulan Juni periode kedua tuh transaksi terjadi Februari ya dicatatannya Februari jangan nunggu Juni kan masih satu periode 12 bulan enggak periodenya kalau sudah pakai interim ya harus lihat transaksi terjadi di periode mana bukan dibayar di periode kapan intinya karena disebut diskret dia dianggap sama kayak Januari sampai Desember walaupun hanya 3 bulan nah pendekatan satunya apa ya pokoknya itu dianggap satu periode terpisah satu periode gabungan jadi kalau pakai pendekatan yang bukan diskret itu enggak bisa menganggap Januari Februari Maret sebagai satu periode akuntansi enggak enggak bisa dia harus dianggap sebagai bagian Januari sampai Desember dimana bukan itu yang kita pilih yang kita pilih adalah yang diskret nah bicara laporan interim oh iya laporan interim ini wajib untuk perusahaan TBK jadi 3 bulanan dia harus buat berarti paling enggak dia buat laporan keuangan 5 Januari Februari Maret itu kuartal 1 April Mei Juni 2 Juli September Juli Agustus September itu 3 Oktober November Desember 4 loh pak bukannya yang keempat ini total semua enggak jadi periode kedua itu bukan total Januari sampai Juni loh ya kuartal kedua itu hanya untuk periode apa April sampai Juni tidak mentotal Januari sampai Juni itu yang disebut diskret tapi kalau anda pakai pendekatan yang non-diskret itu berarti anda total Januari sampai Juni paham ya sehingga laporan keuangan periode keempat itu bukan laporan keuangan Januari sampai Desember itu hanya periode Oktober November Desember makanya dia harus buat laporan keuangan kelima yaitu laporan keuangan tahunan buat apa sih ya itu tadi karena dia perusahaan TBK orang mau invest kapan saja laporannya harus serelevan mungkin yang paling dekat periodenya nah biasanya yang terjadi ini nih apa maksudnya ya nah ini biasanya sih ya di Indonesia enggak relevan sih karena tarif PPH badan kita berapa tarif PPH badan kita itu pakai yang tarif tetap proporsional progresif atau regresif istilahnya apa tuh tarif PPHPT atau CV kita proporsional progresif regresif atau tetap berapa sih tarif PPHPT atau badan per 2022 ada anak pajak enggak sini berapa 22% enak ingatnya tahun 2022 tarifnya 22% nah itu tarif apa tuh tetap progresif proporsional atau regresif pelajaran perpajakan tuh saya lapor Bu Yeni nanti itu namanya tarif proporsional mirip tarif PPN persentasenya sama ya tapi kalau kayak bea metrai gitu ya 10.000 itu namanya tarif tetap oke kalau badan isu PPH ini enggak terlalu masalah karena Januari sampai Maret pakai 22 April sampai Juni pakai 22 kalau orang pribadi yang masalah paham ya orang pribadi itu tarif tarif apa yang dipakai kalau PPHnya makin tinggi penghasilan makin tinggi tarif itu tarif apa progresif 0 sampai 60 juta 5% kalau Januari sampai Maret saya dapat 50 juta oke pakai 5% kalau April sampai Juni saya dapat 50 juta lagi pakai lapis pertama atau saya total 50 dan 50 nah karena saya pakai diskret berarti saya enggak boleh pakai total tapi kan pajak itu enggak kenal laporan keuangan interim dia kenalnya laporan keuangan akhir tahun nah itu yang jadi masalah mau di total atau enggak ya secara akuntansi katanya tadi enggak boleh tapi secara pajak bisa jadi masalah belum lagi itu apa maksudnya efek musiman ada periode tertentu yang pasti revenue-nya bakal tinggi ya hanya periode apa tuh hari raya apakah berarti kuartal 1 hari raya kita barusan kan kuartal 2 ya betul ya apakah kuartal 1 3 4 enggak kerja orang-orang kerja cuma yang beli kurang nah itu itu masalah kalau laporan interim ya problem uniknya oke hampir habis kayaknya kita bahas sekarang opini auditor ya jadi laporan keuangan interim selesai ada pertanyaan materi ini nanti akan diperdalam di ada ya pemeriksaan akuntansi ya audit anak pajak juga dapat anak bisnis juga dapat ini akan relevan kalau Anda pengen jadi akuntan sampai nanti Anda kerja lho Pak saya ini belajar akuntansi ya saya tanya kalau disini 100 orang yang hadir ya saya tanya berapa yang nanti benar-benar mau jadi akuntan saya gak yakin 10% gitu ya iya kan bisa jadi Anda kuliah kan demi belajar akuntansi aja tapi mau jadi akuntan belum tentu lebih enak jadi influencer Pak lebih enak jadi model Pak lebih enak jadi istrinya pemegang saham Pak ya kan akuntansinya hilang jadi ini relevan untuk teman-teman yang ngambil akuntansi jadi auditor tapi mau gak mau kan harus dipelajari untuk tujuan AKM 2 ya ada dua jenis opini auditor opini auditor itu maksudnya gini auditor habis ngaudit perusahaan dia akan mengeluarkan hasil audit itu namanya opini auditor ada dua jenis opini pertama namanya unmodified opinion unmodified opinion nama lainnya yang dalam kurung orang sering sebut yang sering disebut itu yang bawah WTP P nya jangan diganti huruf lainnya WTP wajar tanpa pengecualian tadi katanya kan wajar tanpa pengecualian artinya apa oh ini disusun sesuai standar akuntansi keuangan gak ada gak ada yang dilanggar dalam tanda kutip tanpa pengecualian itu gak ada yang dilanggar standar akuntansi itu gak ada yang dilanggar nama lainnya unqualified opinion atau clean opinion sebenarnya walaupun kurang pas istilah saya tapi intinya gini perusahaan itu kalau diaudit pengen dapat ini ini hasrat terbesarnya perusahaan ketika diaudit walaupun ini tidak menentukan perusahaan itu baik atau buruk benar atau salah ini hanya masalah akuntannya jago ketika belajar AKM 1 AKM 2 dia ngikutin sehingga ketika dia buat laporan keuangan sesuai dengan I-Force dan PSAK waktu diaudit gak masalah tapi apakah perusahaan itu perusahaan bagus bisa menghasilkan revenue dan profit yang tinggi belum tentu mirip kayak daerah saya gak tau anda sering ngikutin gak banyak yang mengkritik Pak Anies gitu ya baru di jaman Pak Anies laporan keuangannya itu wajar tanpa pengecualian sebelum Pak Anies Ahoklah Jokowi lah apa itu gak ada yang ngomong akuntan khususnya yang berseberangan dengan Pak Anies ngomong ah itu kan hanya masalah laporan keuangan aja ya belum tentu DKI bagus dibanding daerah lain masuk akal juga sih tapi paling tidak kan berarti akuntannya di jaman Pak Anies lebih bagus dibanding akuntan jaman sebelumnya dia bisa buat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan itu contoh tapi bukan berarti kalau daerah itu dapat WTP dia bagus karena ada kasus ini oknum ya negara itu auditornya adalah BPK kalau perusahaan kan auditornya dari kantor akuntan publik ya bisa big four atau enggak kalau negara daerah contohnya Jakarta itu diaudit sama BPK badan pemeriksa keuangan itu auditornya negara pernah tertangkap auditor BPK yang terima sogokan karena dia memberikan WTP ke daerah paham maksud saya ya artinya apa WTP itu tidak jadi jaminan mau di daerah atau mau di perusahaan itu kinerja akuntansi belum tentu membuat kinerja operasional perusahaan juga bagus walaupun harusnya idealnya sama ya akuntansinya di laporkan bagus ya kinerja perusahaan juga harusnya bagus paham ya ini opini yang sangat didambakan oleh tempat yang di audit perusahaan yang di audit jenis opini yang kedua adalah saya agak lompat ya nanti saya jelaskan lagi jadi yang pertama unmodified opinion yang kedua ini tetap unmodified opinion tapi ada paragraf penjelas agak turun levelnya yang paling dikejar ya yang full clean opinion atau unmodified opinion atau unqualified opinion ini tapi ada yang kedua masih unmodified opinion tapi ada paragraf penjelas paragraf penjelas ini mungkin paragrafnya itu menjelaskan satu perusahaan ini sesuai standar akuntansi keuangan tapi diragukan kalau dia bisa bertahan tahun depan going concern itu kan kelanjutan usaha ya masih ingat going concern? perusahaan didirikan dengan asumsi tidak akan bubar eh ternyata perusahaan ini setelah dibaca waduh dia punya hutang banyak satu tahun lagi dia harus keluar uang untuk bayar hutang itu diragukan dia bisa bayar hutang itu padahal net income-nya kecil berarti kesimpulannya apa? bisa jadi dia bisa jadi dia ditutup dalam satu tahun ke depan nah itu bisa masuk di paragraf penjelas tapi laporan keuangannya bagus disusun sesuai standar wajar atau paragraf penjelas yang lain itu bisa ini nih isunya yang kedua bagus sesuai standar akuntansi keuangan tapi kurang konsisten tahun lalu pakai garis lurus sekarang pakai saldo menurun padahal tahun sebelumnya pakai saldo menurun jadi gak konsisten sesuai standar akuntansi cuma gak konsisten itu perlu diketahui oleh pembaca nah paragraf penjelasnya itu atau ada isu tertentu yang mau disebutkan oleh auditor silahkan nah saya agak lompat tadi ini ini dalam tanda kutip ya level keduanya opini auditor yang paling didambakan sekali lagi ini kapan saya dapat unmodified opinion saya kasih dua kata kunci ya tiga pertama wajar laporan keuangan tadi katanya harus disusun secara wajar kedua dalam hal yang material nah disebut wajar itu apa karena sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam hal ini I-Force atau PSAK nah saudara-saudara saya perlu petegas unmodified opinion bukan berarti laporan keuangannya sempurna ya bisa saja ada kesalahan tapi kesalahannya apa kesalahannya apa tidak material salah tulis salah hitung tapi salah hitungnya hanya 10 juta omsetnya asetnya sampai 10 M 10 juta per 10 M sampai 1% enggak 10% sampai enggak enggak sampai kan berarti enggak material ini mengajarkan kita sebagai orang-orang akuntansi ya sering dikatakan jangan menghakimi orang yang berbuat salah karena dia punya masa depan disini juga diajarkan kesalahan itu kalau tidak terlalu besar efeknya jangan membuat orang kemudian tersakiti saya enggak ngomong kesalahan kecil itu masuk surga atau masuk neraka saya enggak ngomong gitu bagaimana kita memperlakukan orang lain yang buat kesalahan ada kesalahan yang yaitu wajar ada kesalahan yang memang sangat-sangat mempengaruhi ya nah kalau kesalahannya enggak material yang enggak perlu dihitung berarti yang disebut wajar dan sesuai laporan keuangan ini secara material ya pasti ada salahnya tapi salahnya enggak material intinya itu dia bisa dapat unmodified opinion oh dia sesuai dengan standar akuntansi keuangan tapi tidak konsisten nah baru dapat yang opini berikut unmodified opinion with explanatory paragraph gitu ya jadi jangan berpikir opini yang paling atas itu berarti akuntannya bekerja dengan sempurna enggak saya selalu ngomong yang sempurna itu hanya dua Tuhan dan saya enggak tahu-tahu enggak ya lagunya Andra and the backbone hanya itu yang sempurna bahkan laporan keuangan yang WTP pun bisa jadi ada kesalahan udah dua ya unmodified opinion unmodified opinion with explanatory paragraph yang ketiga modified opinion dimana modified opinion dibagi tiga lagi berarti sebenarnya secara total ada berapa opini audit lima unmodified opinion unmodified opinion with explanatory paragraph qualified adverse dan disclaimer kalau unmodified tadi nama lainnya wajar tanpa pengecualian yang kedua ini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas maka qualified opinion ini nama lainnya adalah wajar jadi enggak ada kata-kata tanpa pengecualian hanya disebut wajar wajar pak berarti tidak ada masalah dengan atau mirip kayak yang pertama coba anda baca laporan keuangan tidak menyajikan laporan keuangan ini tidak menyajikan informasi keuangan berdasarkan standar tapi syukurnya tidak semua dari laporan keuangan yang tidak sesuai standar mungkin hanya investasi tok cash inventory receivable itu masih sesuai dengan standar jadi hanya diketemukan di salah satu pos atau akun sedikit sekali akun yang tidak sesuai dengan standar oh itu masih bisa dapat wajar masih bisa dapat wajar biasanya sih ya biasanya sih laporan keuangan itu disebut wajar kalau ketika saya auditor datang ke perusahaan dibatasi sama perusahaan pak bapak hanya boleh audit yang inventory sama piutang berarti kan saya gak tahu yang lain kan apakah investasinya sesuai dengan standar atau enggak itu sudah pasti ya sudah pasti wajar itu pun kalau inventory dan investasinya sesuai standar ya jadi saya datang saya gak perlu ngaudit semua hanya sekian akun dari seribu akun itu sudah pasti wajar kalau saya sesuai dengan standar karena saya gak bisa ngaudit yang lain atau saya bisa ngaudit semua cuma itu tadi ada bagian yang kurang yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan tapi tidak semua tidak semua yang tidak sesuai standar oke itu qualified unqualified unqualified explanatory qualified yang berikutnya adalah adverse tidak wajar ini makin bawah ya peringkat keempat dari lima kalau MU kan peringkat enam dari tiga puluhan ini empat dari lima adverse opinion opinion atau tidak wajar ini intinya gini hampir semua pos tidak sesuai standar akuntansi kalau ini kan ada yang sesuai ada yang gak tapi yang gak ini ya minoritas lah tapi kalau ini hampir semua pos cashnya lah ARnya lah liability-nya lah itu gak sesuai dengan standar akuntansi nah ini pakai opini tidak wajar secara keseluruhan laporan keuangan tidak berdasarkan PSAK ya tidak patuh dengan aturan akuntansi ya dan juga perusahaan yang adverse ya ini satu lagi ya salah satu yang juga diseratkan untuk bikin atau harus diaudit adalah kalau Anda ingin jadi PT TBK PT tertutup tadi saya katakan gak wajib ya dia wajib kalau dia pengen jadi PT TBK nah berarti kalau Anda adverse sulit jadi PT TBK upayakan minimal apa qualified minimal qualified oke yang terakhir yang kelima yang modified ada tiga ya yang terakhir disclaimer ini paling gak enak lah auditornya no comment menolak memberikan pendapat karena apa informasinya informasinya sedikit sekali bukan masalah dibatasi atau enggak ya ketika nyari apa-apa gitu ya mana buku kasnya gak ada mana gudangnya mau saya stock of 6 kok gak bisa entah kunci gudangnya dimana kalau itu yang terjadi yaudah saya gak bisa memberikan pendapat disclaimer proses auditnya tidak berjalan dengan baik nah ini saya belum tahu nih kalau disclaimer saya tetap dibayar atau enggak kan menolak memberikan pendapat apakah saya dibayar sama perusahaan nah ini contoh opini auditor ini EY atas perusahaannya Telkom ya Telkom ini saya garis bawahi menurut opini kami panjang sih ya ada dua halaman saya ambil yang pas opininya menurut opini kami perusahaan yang menyajikan laporan keuangan konsolidasi ini menyajikan secara wajar fairly ya dalam seluruh hal yang material berarti ini wajar tanpa pengecualian karena gak ngomong macam-macam kan berarti tidak ada pengecualian tapi kalau di bawah dia sebutkan dia punya masalah dengan going concern dia punya masalah dengan konsisten ya wajar tanpa pengecualian explanatory paragraph ya oke ini contohnya opini auditor nah tadi saya juga sebut ya di kotak paling kanan yang full disclosure principle manajemen juga harus memberikan komentar atas laporan keuangan yang dia buat ya jadi informasi yang bisa dipakai oleh pembaca untuk ngambil keputusan jadi jangan biarkan pembaca itu baca laporan keuangan bingung dia harus kasih informasi umum lah ya apa sih yang membuat saya bisa berhasil atau gagal tahun ini net income saya negatif atau turun rasio-rasio akuntansi yang dipakai apa saja nah ingat ya nanti kita lihat ada return on asset return on equity return on investment itu semua disajikan oleh manajemen jadi kalau sering dengar rasio akuntansi gitu ya apa liquidity ratio itu yang buat manajemen dimana dia sajikan di laporan manajemen ya termasuk ini ada gak sih informasi non keuangan yang tidak berdasarkan standar akuntansi yang perlu dilaporkan nah ini masuknya di komentar manajemen sehingga nanti dengan adanya komentar manajemen pembaca bisa komprehensif waktu ngambil kesimpulan tidak parsial nah saudara-saudara ini coba dibaca kalau Petra anggap aja Petra itu institusi profit ya umpamaya PT UK Petra di audit ternyata wajar tanpa pengecualian eh gak berapa lama Petra kemudian terbukti melakukan tindak pidana karena laporan keuangannya palsu auditornya ikut di penjara gak PT-nya manajemennya pasti auditornya ikut gak tadi kata Pak Agus Enron pernah terjadi dibubarkan iya tapi itu karena Enron ikut mendorong perusahaan melakukan fraud atau penggelapan kalau auditor hanya melakukan tugas audit laporan keuangan dia tidak bertanggung jawab siapa yang bertanggung jawab manajemen jadi yang bertanggung jawab penuh atas laporan keuangan yang disajikan itu manajemen saya setiap laporan keuangan Petra selesai disajikan ya dan berdoa ini semoga teman-teman akuntan ya kan saya gak mungkin periksa sampai detilnya ya ini melakukan tugas dengan baik karena kan saya yang tanggung jawab disitu makanya kalau auditor datang ya saya minta tolong-tolong dilihatin baik-baik nih jangan sampai kami salah menyajikan ya gak pernah ada sih ya cuma ya siapa tahu terjadi salah satu ukuran universitas khususnya universitas Kristen ya bahwa laporan keuangannya itu bisa dibilang bertanggung jawab bukan isu akuntansi ya itu lihat pajak yang dibayar apakah pajak yang dibajar itu sesuai ketentuan atau enggak karena kalau enggak sesuai ketentuan visi sebagai universitas Kristen jadi gugur kan nah itu yang saya katakan tadi akuntansi itu alat untuk melihat visinya dijalankan atau enggak tapi kalau bicara laporan keuangan yang komersial ya bukan pajak ya itu tadi bisa jadi ada salah saji ya salah penyajian dimana manajemen sudah tanda tangan eh ternyata terbukti menipu publik kalau Petra kan tidak kaitannya dengan perusahaan publik kalau itu PT-TBK ternyata menipu publik ya manajemennya yang salah auditornya kalau ikut menyetujui ya auditor menyediakan penilaian terkait kewajaran terkait sesuai atau enggak dengan PSAK tidak sampai pada tanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan jadi enak jadi auditor atau konsultan cuma cara ngomongnya hati-hati apalagi nanti jadi konsultan pajak eh gimana sih caranya biar pajaknya kecil kita pakai ilmu pakai insting oh gini loh caranya ini yang enggak melanggar aduh ini masih gede gimana kalau dikecilin ada sih cara lain cuma ada risikonya ini tak ajarin ya cuma ini berisiko kalau sampai ini ketahuan atau apa ini bisa kena sanksi denda bahkan bisa pidana ya biarkan klien yang ambil keputusan kita hanya memberikan alternatif dan kasih tahu risikonya dibayar kita eh ternyata dia ngambil risiko ketahuan ya dia yang masuk penjara ya cuma kan ada tanggung jawab moral lah ya mungkin kita enggak kena sebagai konsultan atau auditor tapi ada tanggung jawab moral ada istilah ini saudara-saudara financial forecast dan financial projection ini masuk dalam laporan manajemen jadi di laporan keuangan sebenarnya namanya bukan laporan keuangan tadi namanya financial reporting ya sering disebut sebagai annual report laporan tahunan nah di bagian laporan tahunan itu ada yang namanya laporan manajemen di dalam laporan manajemen ada yang namanya forecast dan projection apa bedanya kalau yang namanya forecast ini kira-kira di masa depan perusahaan itu akan dapat laba berapa sih akan bayar dividen berapa sih ini yang positif semua karena kita mengharapkan sesuatu yang positif terjadi di perusahaan kalau projection ini asumsi untuk sesuatu yang diluar dugaan jadi tetap dua-duanya namanya aja forecast dan projection terjadi di masa depan kalau yang forecast harapan kita kalau yang projection bisa jadi ada kemungkinan itu terjadi tapi kita gak berharap cuma kita sudah hitung sejak awal bisa jadi ini terjadi kalau ekonomi masih lambat seperti sekarang walaupun saya tadi pengen kasih Anda dividen 5% bisa jadi gak terjadi itu contoh bisa jadi rugi sekian ini yang disebut ini kalau diartikan langsung apa nih safe harbor ini apa maksudnya jadi gampangannya gini safe harbor itu ngomong gini seandainya besok terjadi benar bahwa kita rugi manajemen akan ngomong kan wistak kandani kok kamu tetap invest nah jadi cara aman safe harbor kan pelabuhan yang aman ya jadi manajemen punya tanggung jawab untuk memprediksi yang negatif supaya investor atau kreditor ketika memutuskan tetap invest atau tetap kasih kredit dia tahu resiko itu kalau itu terjadi manajemen ngomong saya sudah ngomong kok tahun lalu tentunya ini tidak diharapkan tapi ada resiko itu muncul ya Pak mulai semester depan full on site risiko pertama biayaku nambah itu kayaknya pasti Pak bukan sekedar projection itu Pak tapi kayaknya fix tuh risiko kedua Pak nilaiku kayaknya bakal turun harapan saya tetap nilai IPK saya di atas 3,5 Pak tapi bisa jadi turun karena tingkat soal pasti jauh lebih tinggi diawasi pasti lebih ketat gitu ya siap-siap ya Pak kan kita bicara dengan pemegang modal ya masih orang tua kan pemegang modalnya gitu ya dua-duanya ini harus masuk di laporan manajemen ini cuma untuk diketahui saja ya sudah makin banyak ya pelaporan keuangan pakai internet jadi gak zaman lagi pakai hard copy saya termasuk orang yang yang namanya akuntan ya di Petra ini saya cukup ketat dalam hal digitalisasi minimalkan penggunaan kertas kalau sampai masih ada kertas yang dipakai bahkan untuk laporan keuangan wah itu siap-siap saya tegur ya teman-teman saya karena kenapa ya sudah ada internet sejak lama kok ngapain sih pakai kertas ada namanya fraud kecurangan ya ini tingkat kecurangan ya bisa jadi asetnya yang paling banyak ini aset salah disajikan atau ada kejahatan cyber ada penyuapan ada pembelian procurement tapi penggelapan ada kesalahan pencatatan akuntansi yang disengaja ada kesalahan SDM banyak nih ya kecurangan penyebabnya apa kalau penyebabnya nomor satu sih masih dalam tanda kutip masih diterima karena kan tujuannya mulia ya untuk perusahaan ya tapi kalau sampai nomor tiga ini udah gak benar untuk pribadi pula ya kalau nomor satu itu kan supaya harga saham tinggi berarti banyak orang yang menikmati kan kalau yang nomor tiga ini hanya sendiri ya nah biasanya muncul itu karena ini nih Dewan Direksi gak ada internal kontrolnya lemah ya jadi pemeriksaan perjenjang itu ya kalau bikin proposal di Hima itu bagian internal kontrol tuh harus diperiksa BPMF harus apa gitu ya jurusan juga harus meriksa itu internal kontrol staff audit ada tapi gak efektif ya estimasinya butuh judgment dan semacamnya saya lupa tadi ada saya tulis tapi hilang mungkin ya bedanya fraud dan error ya error itu tidak disengaja fraud itu disengaja penggelapan itu disengaja ini bicara soal rasio keuangan dimukar ya tiba-tiba maksudnya besar ya jadi ini jadi ini bicara analisis laporan keuangan tapi penggunaan rasio ini yang saya katakan tadi di dalam laporan manajemen manajemen harus sajikan rasio keuangan nah ini langkah-langkah yang harus dilakukan kalau Anda jadi manajemen untuk membuat laporan rasio ya analisis atas laporan keuangan ya angka-langkahnya yang pertama adalah jawabannya sudah ada tinggal cari pertanyaannya jawabannya itu saya pengen tahu apakah perusahaan itu bisa bertahan gak satu tahun lagi apakah perusahaan punya duit yang cukup untuk bayar hutang satu tahun lagi nah baru kemudian cari pertanyaan yang tepat supaya saya bisa dapat jawaban tadi pertanyaannya apa ya analisisnya kayak apa supaya saya bisa dapat menjawab pertanyaan tadi rasio apa yang saya pakai ya supaya saya bisa dapat jawaban tadi nah waktu membuat analisis laporan keuangan saudara-saudara ini yang harus dipahami satu kebanyakan laporan keuangan kita masih historis jadi kalaupun saya bikin rasio itu rasio dari masa lalu jangan itu dijadikan acuan untuk pasti saya dapat labah 10% belum tentu karena itu masa lalu kalau anda baca satu rasio sementara rasio yang lain tidak dipakai itu gak ada gunanya oh rasio A nya bagus tapi rasio B nya gak dilihat karena ternyata jelek gak ada gunanya anda menggantungkan diri pada rasio A jadi semua rasio harus dilihat dan bisa jadi angka akuntansi itu juga terbatas angka akuntansi seperti yang kita pelajari itu ada banyak estimasi ada banyak judgment nah ini tipe rasio yang umum dipakai ada 4 liquidity ratio liquid cair intinya adalah rasio-rasio likuiditas ini dipakai untuk menilai dalam jangka pendek dalam satu tahun ke depan perusahaan bisa lunasin hutang itu liquidity rasio jadi dengan melihat rasio likuiditas kita bisa mendapat jawaban bahwa oh bisa bertahan minimal satu tahun ke depan kalau activity rasio itu lebih ke arah asetmu banyak tapi digunakan gak asetmu banyak tapi berguna gak asetmu jangan-jangan asetmu banyak tapi investasinya rugi karena gak bisa banyak yang kamu dapat lewat income itu activity rasio profitability dari namanya aja ya ini untuk mengukur apakah kita profitnya bagus atau enggak atau sering rugi sering gagal kalau coverage rasio ini agak berlawanan dengan liquidity kalau liquidity itu satu tahun ke depan kalau coverage ini lebih jangka panjang lebih dari satu tahun yang dilihat kita lihat satu-satu ya nanti Anda baca sendiri gak sulit dipahami kok dan gak perlu dihafalin karena kan open book liquidity rasio itu apa saja sih ada namanya current ratio current ratio itu rumusnya current aset dibagi current liabilities makin tinggi makin bagus atau makin rendah makin bagus coba di logika 10% dibanding 30% lebih bagus yang mana current ratio harapan kita berapa persen harapan kita minimal coba di analisis main matematika sederhana aja bukan akuntansi ya ada sih akuntansinya dikit Anda pengen minimal berapa persen Anda dapat current ratio nya current ratio itu current aset bagi current liabilities current liabilities itu apa sih liabilities yang harus dibayar paling gak satu tahun ke depan kan biasanya kita pakai current aset cash paling gak nah berarti makin tinggi makin bagus dan kalau makin tinggi makin bagus minimal berapa yang pengen kita dapat atau makin rendah makin bagus selesai kalau saya pengen bayar liabilities berarti saya pengen asetnya lebih besar atau lebih kecil anggap aja liabilities saya 1M berarti current aset saya minimal harus berapa ya 1M kan karena kalau sampai current aset saya kurang dari 1M apa yang terjadi gak bangkrut sih tapi ada aset jangka panjang saya yang terpaksa harus saya pakai untuk bayar utang dalam satu tahun berarti minimal saya pengen current aset bagi current liabilities sama dengan berapa persen minimal 100 makin lebih dari 100 makin bagus cuma kalau makin 200 persen 300 persen itu berarti ada cash ada receivable ada inventory yang nganggur terlalu banyak yang cair paham maksudnya ya jadi makin tinggi makin bagus minimal 100 persen karena kalau sudah 100 persen kan berarti aman satu tahun ke depan saya punya current aset current aset untuk bayar current liabilities gitu loh jadi gak sekedar dihafal ya tapi apa sih gunanya quick ratio quick ratio ini kalau tadi isinya inventory receivable securities dan cash ini inventory gak masuk di quick ratio karena inventory mungkin dianggap bisa jangka panjang tuh inventory jadi lebih cair yang mana lebih cair yang ini nih karena inventorynya gak masuk ya sama ya sama kayak tadi harapannya minimal 100 persen lebih tinggi dari 100 persen makin bagus makin rendah makin jelek apalagi kalau inventory gak ada kita sudah 100 persen dalam tanda kutip aman satu tahun lagi gak ada isu going concern masih liquidity ratio namanya current cash debt coverage ratio caranya adalah membagi cash yang didapat dari operating activities dengan rata-rata current liabilities rata-rata current liabilities ini maksudnya current liabilities tahun ini ditambah current liabilities tahun lalu bagi dua jadi current liabilities akhir tambah awal bagi dua itu yang jadi penyebutnya kalau atasnya dapat dari cash flow chapter 2-3 lalu ya makin tinggi makin bagus atau makin rendah makin bagus sewa di logika ratio ini mau menunjukkan apa sih intinya kalau kembali ke definisi liquidity tadi kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang dalam jangka pendek jadi kurang dari satu tahun makin tinggi makin bagus atau makin rendah makin bagus seharusnya makin tinggi makin bagus makin tinggi makin bagus itu bisa atasnya yang makin tinggi atau bawahnya yang makin kecil kalau cash dari operasi tambah banyak hutang bawah saya bisa terbayar pakai cash dari operasi kalau hutang saya di bawah makin tinggi berarti saya harus upayakan net cash saya dari operasi juga makin banyak paham ya jadi ini makin tinggi makin bagus accounts receivable turnover net credit sales dibagi ini net accounts receivable tapi average jadi AR akhir ditambah AR awal dua-duanya net artinya apa harus dikurangi dengan harus dikurangi dengan AFDA net credit sales dibagi net accounts receivable average nya itu namanya accounts receivable turnover hasilnya bukan persentase tapi seberapa sering seberapa sering nanti AR nya bisa ditagi kalau hasilnya dua itu berarti dalam satu tahun saya nagih dua kali hasilnya tiga dari dalam satu tahun saya nagih AR tiga kali berarti kita makin pengen yang makin besar kan makin sering AR nya kita dapat karena kalau AR ditagi dikit atau kita realisasi dikit ada kemungkinan cadangan kerugian pihutang kita tambah besar itulah maksudnya oh ini sudah activity malah jadi bukan liquidity lagi ada lagi activity berikutnya inventory turnover ratio COGS dibagi average inventory harapan kita inventory turnover juga cepat seberapa sering kita jualan makin jarang kita jualan jelek itu maksudnya jadi angka ini makin kecil jelek ya sama kayak itu aset turnover juga seberapa banyak net sales kita bisa membuat total aset kita bermanfaat jangan sampai total aset kita banyak tapi penjualannya dikit kalau asetmu banyak ya pakai itu bisa jualan kata-kata average sekali lagi total aset awal tambah akhir bagi dua nah ini profitability net profit margin net profit ini maksudnya net income dibagi net sales revenue revenue itu maksudnya net sales revenue logikanya makin tinggi makin bagus kalau net income kita makin besar ya atau net profit margin kita makin besar itu artinya biaya kita efisien ya biaya kita efisien betul ya namanya aja profitability ratio kok kita pengen angka yang besar ROA sama makin tinggi ROA makin bagus itu artinya saya bisa jualan menghasilkan net income dengan jumlah aset yang saya dapat kalau ini makin kecil ini tetap oh berarti saya tidak bekerja dengan baik kurang profit perusahaan ROA kalau ROA ini net income kurangi dengan preferred dividend bagaimana ngitung preferred dividend belajar ya ini gak saya kasih siapa tahu keluar gimana ngitung average shareholders equity yang bawah sih gampang shareholders equity awal tambah akhir bagi dua jadi mungkin yang perlu anda awasi ini gimana ngitung preferred dividend ya yang sudah tahu sih gampang yang belum harus ngulang lagi seandainya ini keluar berarti anda punya hutang harus belajar preferred dividend apa bedanya EPS EPS ya dengan ROA apa bedanya apa bedanya sama-sama average tapi bedanya yang ini weighted average gimana yang ngitungnya AKM 1 belajar siapa tahu keluar di UAS lumayan satu soal dari 50 2 poin kalau anak 54 dapat 2 kan 56 udah C belajar ya kalau kata-kata average gampang awal akhir bagi 2 kalau ini weighted average gimana menghitungnya DPR divide and payout ratio menghitung seberapa besar dividend yang dibagi atas net income yang didapat makin tinggi juga makin bagus net income 1M semua dibagi 100% saya senang sebagai investor jadi makin tinggi DPR ini membuat investor makin tertarik untuk invest debt to asset nah ini harapan saya makin kecil ya enggak ini coverage lagi lompat-lompat coverage profitability sebelumnya activity sorry activity kan profitability terakhir coverage nah coverage debt bagi aset makin kecil makin bagus itu berarti hutang saya hanya 10% dibanding total aset sisanya berarti equity tapi makin besar hati-hati berarti banyak aset kita yang dipakai untuk bayar hutang times interest earn ratio earning before interest and tax dibagi interest expense makin besar atau makin kecil makin bagus kalau ini makin kecil makin bagus kalau ini sama-sama coverage apakah makin besar makin bagus atau makin kecil yang makin bagus harusnya makin besar makin bagus itu artinya gini loh kalau ini saya seribu bawanya seratus gak masalah kan berapapun interest yang harus saya bayar kan saya punya earning lebih dari seratus tapi kalau ini 80 ini seratus artinya saya bayar bunga seratus padahal saya cuma dapat laba 80 berarti 20 nya terpaksa saya ambil dari laba tahun lalu berarti makin kecil makin jelek gitu ya cash debt coverage ratio operating cash flow dibagi total liabilities tadi ada gak yang operating cash flow sebelumnya ada tapi ini average current liabilities ini kan jangka pendek ya makanya saya katakan coverage ratio itu lawannya liquidity karena sifatnya jangka panjang mirip rumusnya bedanya ini total liabilities tadi hanya current liabilities apakah cash flow saya bisa aman untuk bayar hutang saya 2 tahun lagi 3 tahun lagi gitu ya book value per share ini ada preferred equity lagi tuh gimana ngitungnya harusnya gak masalah sih preferred equity ini maksudnya berapa shareholder equity yang berasal dari saham preference harusnya diketahui di soal jadi gak perlu dihitung kayak preferred divider jadi ini rumus yang tidak susah itu tadi ya rasio-rasio yang tolong dilihat ya dipahami apa tujuannya dan ini keterbatasannya ya historical ratio eh historical cost ya jadi rasio-rasio ini sangat historical jangan terlalu kagum karena bisa jadi di masa depan akan beda hasilnya banyak estimasi dan biasanya kalau Anda pengen ROA-nya BCA Anda bandingkan dengan ROA-nya Telkom gak nyambung BCA harus Anda bandingkan dengan Mandiri karena comparability-nya harus dengan perusahaan dalam satu bidang jadi gak bisa saya bandingkan ROA-nya perusahaan padat modal dengan ROA-nya perusahaan jasa keuangan pasti gak nyambung ya bisa jadi juga ada informasi yang belum tersaji sehingga rasio keuangan itu tidak bisa menghitung keseluruhan kan karena informasinya gak ada di laporan keuangan walaupun ROA-nya bagus tapi bisa jadi karena ada informasi expense yang gak masuk ini namanya comparative analysis ya perusahaan ini di analisis setiap tahun dari tahun 2018 sampai 2022 sehingga disini dilihat oh dalam 10 tahun berapa sih sel saya dalam 20 tahun berapa sih sel saya dan seterusnya ya ada yang namanya horizontal analysis horizontal analysis itu berarti menganalisis tahun lalu dan tahun ini tapi ada yang namanya vertical analysis vertical analysis itu berarti dari atas ke bawah net income saya dibanding net sales saya berapa persen oh 9% jadi laporan keuangan satu tahun tapi ke bawah dibandingkan kalau ini laporan keuangan setiap tahun dibandingkan itu ya ingat-ingat apa bedanya horizontal and vertical analysis dan demikianlah ya apa bab kita tadi saya lupa memasukkan atau hilang atau gimana yang tadi ya bedanya kecurangan yang sifatnya fraud dan apa error ya kalau fraud itu kecurangan yang disengaja kalau error itu yang tidak sengaja oke silahkan Rafika disajikan QR-nya oke Pak sebenarnya Pak terima kasih